Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 6. Nah, kita mengerjakan tugas di halaman 6. Nah, kemarin di halaman 5 kita sudah mengerjakan, belajar bagaimana menanyakan atau menyampaikan ucapan selamat kepada Selina. Nah, sekarang kita akan belajar untuk bertanya apa yang diucapkan oleh mereka untuk mendoakan Selina agar sukses pada Lomba Storytelling tingkat sekolah bulan depan. Nah, sebagai contoh, jika saya mengucapkan the teacher, artinya guru mengucapkan the teacher, maka kamu akan jawab dengan apa yang guru ucapkan untuk menyampaikan harapannya agar Lina sukses, kesuksesan si Lina. Dan jawabannya adalah I hope, ya, saya harap kamu menang juara pertama atau hadiah pertama. Saya juga berharap, maaf, saya ada tu di sini, ya, artinya ada, kalau ada tu, artinya ada juga. Saya juga berharap kamu memenangi hadiah pertama. Semoga, apa, selamat, ya. Good luck ini artinya selamat, ya. Nah, seperti itu. Jadi, jika, yang kedua, jika saya mengucapkan, ya, maksudnya guru mengucapkan Lina, maka kamu menjawab apa yang Lina ucapkan untuk mengekspresikan harapannya untuk kesuksesannya. Dan jawabannya adalah saya juga berharap, ibu, nah, gitu. Saya juga berharap, bu, seperti itu, ya. Nah, itu yang pertama, kita kerjakan dulu sebelum yang kedua ini, ya. Nah, jadi, pertanyaannya adalah apa yang di ucapkan, ya, oleh guru. Nah, kita buat, nah, ini. Apa, kita lihat dulu, ya. Apa yang di ucapkan untuk yang di ucapkan oleh guru, agar kesuksesan si Lina. Nah, jadi, kata kuncinya The Teacher, yang di ucapkan oleh The Teacher, maka, what does The Teacher say to express her hope for Lina's success? Nah, jawabnya, I hope you win the first prize too. good luck. Seperti yang di atas. Jadi, harapannya doa, atau doa dari guru, ya. Nah, ini dia. Kita kecilkan dikit, biar jelas. Nah, ini dia. Nah, ini dia, ya. I hope you will mena dia. Nah, ini dia. I hope you will win the first prize too. Good luck. Nah, itu dari gurunya. Nah, yang kemudian, apa lagi? Dari si, kita lanjut saja lagi, ya. Untuk menjawab halaman 6. Nah, harapannya. Si Lina lagi, ya. Lina, Lina, what does Lina say to express her hope for her success? I hope so too, ma'am. Nah, yang mana itu? Kita lihat dari percakapan di atas. Nah, percakapan ini. I hope so too, ma'am. Nah, siapa lagi yang menyebutkan itu, menyebutkan harapannya? Kita lihat. siapa-siapa saja teman Selina yang berharap agar Selina ini memenangi, ya, memenang. Nah, ini ada si Edo. Ya, ini dia. Ya, ini di si Edo lagi. Nah, pertanyaannya adalah what does Edo say to express his hope for Lina's success? Nah, jawabnya adalah I'm sure you will win this cool story telling competition good luck. Ya. Nah, itu dia. Yang mana lagi? Siapa lagi? si Dayu lagi ya. Dayu yang mana? I hope menang ini dia. I hope ini dia. ini dari si Dayu. Ya, jadi kata kuncinya yang disub nanti yang disampaikan oleh guru adalah yang ditanyakan oleh guru adalah Dayu. Maka kamu akan men menjawab what what does Dayu say to express her hope for Lina's success? Nah, jawabnya ini yang ini dia. Ya. I hope ya. Saya tandai dulu. I hope you will you will win. You will win. You will be the winner of the schools competition too. Ya. itu dari si Dayu. Terus Nah, ada lagi si Lina. Ini dia. Dia harapan lagi. Ya. Dia si Lina setelah mengucapkan terima kasih dia juga berharap. Ya. Lina. What does Lina say to express her hope for her own success? Ya, kesuksesan dia sendiri. Jawabnya, I hope so too. Nah. Terus, siapa lagi? Kita lihat yang berharap. Nah, ini. Ini dia. Ya, siapa namanya? Si Benny. kalau ragu siapa nama-nama teman ini, kamu buka lagi halaman buku kelas 2. Eh, ya, buka buku kelas 2. Siapa-siapa saja teman si Lina. Ada di sana. Benny ya. What does Benny say to express his hope for Lina's success? Nah, jawabnya yang ini, ya, yang ini. I hope you win the first prize in the school competition. siapa lagi? Kita lihat ada lagi yang berharap. Ya, si Lina lagi. Ini dia. Wish me luck. Ada lagi si Lina ya. Lina, satu lagi. What does Lina say to express her hope for her own success? karena sudah dua kali, kita pakai again. Jawabnya wish me luck. Siapa lagi yang berharap? Kita lihat. Lina tidak ada. Ada si Udin. Udin. Oh, tidak ada. Ya, good luck, dari Siti ya, kalau Udin tidak ada, dari Siti, dari Siti ya, Siti yang mengucapkan good luck, ya, Siti, nah, what does Siti say to express his hope for Lina's success, ya, jawabnya adalah good luck, Nah, itu yang pertama pertanyaan, ya, yang menjawab dari, ya, ini dia, Ya, untuk hope, say, say to hope, ya, untuk mengucapkan harapan. Nah, kita lanjut ke yang kedua, sekarang kamu akan bertanya apa yang Lina ucapkan atas respon atau untuk menjawab, ya, ucapan selamat dari mereka, ya. Jadi, jika guru mengatakan the teacher, kamu akan menjawab, what does Lina say to respond to the teacher? Jadi, respon si Lina lagi, apa yang Lina ucapkan untuk menjawab ucapan guru-guru tadi? Dan jawabannya adalah, I hope so too, ma'am, yes, I'll do my best. Begitu juga pertanyaan kedua dari si Edo. Nah, jika guru mengatakan Edo, maka kamu menjawabnya, what does Lina say to respond to Edo? Apa yang Lina ucapkan untuk menjawab si Edo, dan jawabannya adalah, thank you, Edo. Nah, mari kita mulai. Nah, jadi, responnya lagi, ya. Ini respon. Jadi, ada the teacher. Nah, what does Lina say to respond to the teacher? Nah, I hope so. I hope so too, ma'am. Yes, I'll do my best. Begitu juga dari si Edo. What does Lina say to respond to Edo? Jawabannya adalah, thank you, Edo. Jadi, respon-respon si Lina. Yang pertama dari gurunya, kita lihat. Yang guru mana? Nah, ini. Ya, I hope so. Harapannya. Ini dia. Ya. I hope so too, ma'am. Yes, I'll do my best. Nah, kalau dari si Udin. Eh, dari si Edo, ya. Dari si Edo. Kita lihat di bawah. Nah, ini dia. Thank you, Edo. Ya. Ya. Nah, thank you, Edo. Nah, siapa lagi yang mengucapkan... Ya. Si Dayu lagi, ya. Dayu. Ya. What does Lina say to respond to Dayu? Ya, yang di atas kan. Picture. Oh ya, si Lina ada. Si Lina tidak ada, ya. Ya, Lina. Edo. Edo sudah Dayu lagi. Nah, ini Dayu. Dia sudah mengekspresikan. Nah, mana dia, si Dayu? Dayu. Nah, ini dia. Si Dayu, ini dia tadi, ya. Nah, maka jawabannya adalah... Thanks. I hope so too. Nah. Siapa lagi? Si Benny. Kalau Lina... Lina tidak ada. Dia sudah menjawab sendiri, ya. Benny lagi, ya. Nah, ini dia. Benny. Benny sudah mengucapkan... I hope ini, ya. Ini ucapan si Benny. Dan bagaimana... Jawaban si Lina. Nah, jawaban si Lina ini dia. Ya. Benny. Pertanyaannya adalah... What does Lina say to respond to Benny? Say. Nah, jawabannya adalah... Jawabannya adalah... Thank you. Wish me luck. Ya. Itu jawaban dari... Si... Benny. Dan siapa lagi? Satu lagi, si Udin. Ya. Nah, ini dia. Siti ini ya. Bukan Udin. Siti. Siti. What does Lina say to respond to Siti? Jawabannya... Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Siti for your support. Nah, ini dia. Ya. Nah, itulah jawaban dari halaman 6. Ya, kita lihat secara dari atas. Jadi, untuk pengucapannya, kalau guru bertanya, menyebutkan the teacher, maka kamu menjawab, What does the teacher say to express her hope for Lina's success? Ini tentang suksesnya, ucapan guru. Nah, kamu jawabannya adalah ini dia. Yang kedua, kalau guru bertanya, menyebutkan Lina, Nah, ini yang kamu jawab. Ya. Kalau guru bertanya Edo tentang expressnya, Nah, ini jawabannya. Ya. Nah, begitu selanjutnya. Untuk mengucapkan, mengekspresikan harapan agar atas kesuksesan si Lina. Ya. Ini jawabannya semuanya. Dan bagaimana respon si Lina? Nah, kalau guru bertanya, menyebutkan, bukan bertanya ya, menyebutkan the teacher. Nah, kamu menjawab, What does Lina say to respond to the teacher? I hope so too, ma'am. Yes, I'll do my best. Nah, itu jawabannya. Begitu juga untuk si Edo, Dayu, Benny, Siti, Ya, terakhir Siti ya. Nah, sampai di sini dulu untuk terjemahan halaman 6, ya. Halaman 6 dari buku Bahasa Inggris kelas 9. SMP mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi petunjuk bagi kalian dalam belajar. Dan jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.